Kesehatan 1. Sebagai antioksidan yang efektif Seperti namanya, beras hitam memiliki warna yang hitam atau bisa juga ungu gelap. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa dalam beras tersebut terdapat kandungan antioksidan yang cukup tinggi. Sama seperti antioksidan yang muncul dari beberapa buah beri yaitu blueberry, raspberry, maupun cranberry. Dalam beras hitam terutama bagian dedak. Bagian terluar dari gabuh, memiliki kandungan antosianin antioksidan yang sangat tinggi. Bahkan kandungan nutrisi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan biji-bijian lainnya seperti beras merah maupun varietas gandum berwarna yang lainnya. Dari berbagai hasil penelitian telah menunjukkan bahwa kandungan antosianin dalam beras hitam telah berkolerasi untuk 2. Pewarna Alami Pada Makanan Beras Hitam bisa menjadi salah satu alternatif bagi para produsen makanan sebagai pewarna alami. Bagi produk makanan mereka, warna-warna alami yang diekstrak dari beras hitam menawarkan alternatif yang lebih sehat jika dibandingkan dengan pewarna makanan buatan yang beresiko bagi kondisi kesehatan seperti kanker, alergi maupun kemampuan fisiologi seseorang. 3. Pelindung Bagi Kesehatan Jantung Penyakit kardiofaskular seperti penyakit jantung merupakan pembunuh terbesar bagi manusia. Akhir-akhir ini, inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa sangat penting menghonsumsi makanan yang mampu menjaga kesehatan organ jantung, salah satunya adalah dengan menghonsumsi beras hitam. Mengapa beras hitam? Karena di dalam beras hitam terkandung antosianin fitokimia yang mampu menjaga kadar kolesterol. Sehat serta dapat membantu menurunkan kadar kolesterol yang jahat di dalam darah. Dengan gitu, maka akan dapat membantu mengurangi pembentukan plak atherosklerosis yang berbahaya di arteri. Yang pada akhirnya akan dapat membantu menjaga arteri agar tetap sehat sehingga dapat menurunkan resiko terjadinya serangan jantung dan struk. 4. Membantu Proses Detoksifikasi Tubuh Kita telah mengetahui bahwa kandungan antioksidan yang ada pada beras hitam sangat tinggi. Fitonutrien tersebut sangat berguna untuk membantu mengurangi peradangan serta membantu membersihkan tubuh dari zat-zat berbahaya. Detoksifikasi tubuh yang nantinya dapat berkontribusi terhadap berbagai macam kondisi. Dalam sebuah penelitian yang mempergunakan kelinci sebagai objek penelitian telah menunjukkan hasil bahwa dengan menghonsumsi beras hitam dapat menurunkan prosentasi stres oksidatif atau yang juga dikenal dengan kerusakan organ tubuh akibat radikal bebas. Proses detoksifikasi ini bisa membersihkan darah, organ hati maupun daerah arteri dari timbulnya plak. 5. Membangun Sistem Pencernaan Yang Sehat Beras hitam memiliki kandungan serat alami yang sama dengan varietas beras lainnya seperti manfaat. Beras merah, beras putih, maupun beras gandum lainnya. Perlu Anda ketahui bahwa setiap setengah cangkir beras hitam menyajikan sekitar 2 hingga 3 gram. Kandungan Serat Kandungan manfaat serat tersebut sangat berguna untuk membantu menciptakan kondisi sistem pencernaan. Dalam tubuh kita selalu sehat, yaitu dengan cara mengikat sisa-sisa pencernaan atau limbah serta racun-racun yang ada dalam saluran pencernaan. Selanjutnya, serat akan membantu dalam proses pengeluaran limbah dan racun tersebut dari dalam tubuh. Dengan kata lain, kandungan serat dalam beras hitam berkontribusi untuk menjaga kesehatan organ usus. 6. Mencegah Obesitas Kegemukan Menerapkan beras hitam dalam diet akan dapat membantu Anda merasa kenyang lebih lama. Sehingga bisa dikatakan bahwa beras hitam berpotensi untuk memenatu menurunkan berat badan Anda. Seperti yang telah kita ketahui bahwa serat dalam beras hitam dapat membersihkan tubuh dari racun, mengurangi peradangan, serta membersihkan arteri dari pelak, yaitu dengan menghilangkan limbah dan wabah yang masih bersarang dalam tubuh. Dengan demikian, tubuh akan terlindungi dari gangguan obesitas, diabetes, penyakit jantung, maupun gangguan pada sistem pencernaan. 7. Mengatasi Diare Diare merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan yang terjadi pada tinja, yaitu menjadi lebih lembek bahkan dapat berubah dalam bentuk cair. Penyakit ini menjadi salah satu penyebab yang paling umum pada balita. Kandungan serat yang terdapat dalam beras hitam selain dapat membantu memudahkan pengeluaran. Sisa-sisa makanan dari dalam tubuh juga dapat membantu menambah kepadatan tinja yang nantinya akan dikeluarkan. Hal inilah yang berpotensi membantu mencegah diare. 8. Mencegah IBS Boyle Sindrome Fungsi lain yang dimiliki oleh serat yang terkandung dalam beras hitam adalah dapat membantu mencegah terjadinya irritable Boyle Sindrome IBS. Ini merupakan gangguan fungsi pencernakan yang ditandai dengan timbulnya rasa tidak nyaman seperti nyeri pada bagian perut ketika seseorang sedang buang air besar meskipun tanpa adanya kelainan struktur maupun anatomi dari kotoran yang dikeluarkan. Dan salah satu faktor penyebab gangguan penyakit ini adalah karena terjadinya gangguan pergerakan pada saluran pencernakan. 9. Bebas dari kandungan gluten Sama seperti varietas padi yang lain, beras hitam juga merupakan salah satu produk yang didalamnya tidak terdapat kandungan gluten yang merupakan sejenis protein yang biasanya ditemukan dalam setiap produk gandum, teh, dan juga barley. Bagi sebagian besar orang, gluten tidaklah dapat menimbulkan masalah apapun. Akan tapi sebagian kalangan lainnya terutama bagi mereka yang sensitif terhadap gluten maupun bagi penderita celiak disese, kandungan gluten akan dapat menimbulkan berbagai macam problem. Inilah 9 manfaat beras hitam untuk kesehatan. Subscribe di Berita Kesehatan Tubuh